Sebuah kapal layar motor Fulepana yang bermuatan minyak dan bawang diduga tenggelam di perairan Kalimantan Tengah saat berlayar menuju pelabuhan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Kapal tersebut berlayar dari pelabuhan Juwanapati, Jawa Tengah pada hari Minggu 19 November. Sepekan berlayar kapal tersebut belum tiba di tujuan. Kemudian pada Minggu 26 November ada saksi yang melihat beberapa muatan tercecer di perairan Seruyan yang diduga milik kapal tersebut. Sehingga dicurigai kapalnya tenggelam. Mendapat informasi itu Basarnas Palangkaraya melalui posar Sampit mengerahkan personel untuk mencari. Hingga Rabu lalu tim Basarnas masih mencari kapal dan korban. Pencarian dilakukan di perairan Seruyan sekitar tempat muatan kapal ditemukan. Saksi melihat ceceran muatan yang diduga milik KLM Puna di perairan Seruyan yang berlayar dari pelabuhan Juwanapati pada tanggal 19 November 2023 dengan tujuan Kuala Pembuang Seruyan. Namun sampai saat ini kapal tersebut belum sampai di tujuan. Padahal kapal tersebut informasi dari saksi itu bermuatan minyak dan bawang. Saat ini pada tanggal 6 Desember 2023 sudah memasuki hari ketiga pencarian. Ada pun upaya yang kami lakukan. Yang pertama kami melakukan pencarian di sekitar tempat lokasi ditemukan ceceran muatan yang ditugah milik kapal KLM Puna. Informasi yang diterima Basarnas kapal tersebut berisikan tiga orang yakni M. Hairuddin, Rizwan Hidayat, dan Anto. Dari Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan. Dari Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.